Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ihwan vilah yang berbahagia Segenap pemirsa setia Alvin TV yang tercinta di mana saja Anda berada Aku doakan, semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat Panjang umur, riski berlimpas serta hidup penuh berkah Amin amin, ya robbal alamin Empat cara meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal dunia Segera lakukan sebelum terlambat Seperti peribahasa, kasih ibu sepanjang masa kasih anak sepanjang galah Seorang anak tak akan bisa membalas kasih sayang orang tuanya Bagaimana tidak, orang tua menyayangi dan merawat anak-anaknya ketika baru lahir Menyusui, mengganti popoknya, mendidik dan membimbingnya dan sebagainya hingga dewasa Maka, salah satu doa anak untuk orang tuanya adalah Memohon agar Allah menyayangi orang tua sebagaimana mereka mengasihi kita sewaktu kecil Benar-benar doa yang menyentuh Namun, sebaliknya ada anak-anak durhaka Mereka menyakiti hati orang tua dan tak mempedulikannya Na'udzubillahimin zalik Sebagai anak, tentu kita pernah berbuat salah kepada orang tua Saat orang tua masih ada, rasa-rasanya kesalahan itu biasa saja Makanya, banyak di antara kita yang enggan atau merasa tak perlu meminta maaf Namun, saat orang tua sudah tiada, baru kita menyesal merasakan betapa inginnya bersimpuh dan meminta maaf kepadanya Lantas, bagaimana cara meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal? Apakah bisa, cara meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal? Ajaran Islam menjelaskan, meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal adalah tindakan yang mulia dan dianjurkan Meskipun tidak mungkin berinteraksi langsung dengan mereka Namun masih ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memohon ampunan dan meminta maaf kepada orang tua yang telah tiada Berikut ini ada beberapa tata cara meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal dunia Pertama, mendoakan kedua orang tua Doa memiliki kekuatan yang besar dalam agama Islam Untuk itu, kiranya perlu meluangkan waktu untuk berdoa bagi kebaikan dan keselamatan orang tua yang telah tiada Sampaikan permohonan maaf kita kepada Allah dalam doa kita dan mohonkan ampunan bagi orang tua yang sudah di alam barsah Berdoa adalah cara untuk menunjukkan ketulusan hati dan penyesalan kita atas kesalahan yang telah kita lakukan Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang anak yang telah wafat orang tuanya Lalu ia mengadu pada Rasulullah, kemudian Nabi mewasiatkan untuk mendoakan orang tuanya Diriwayatkan bahwa seorang anak yang kedua orang tuanya wafat sementara ia pernah berdurhaka terhadap keduanya Lalu ia berdoa kepada Allah sepeninggal keduanya Niscaya Allah mencatatnya sebagai anak yang berbakti Albu Jairimi, Tufatul Habib Alal Khatib, Juz 2, halaman 573 Sedekah dan amal jariah Kedua, bersedekah dan melakukan amal jariah Salah satu cara terbaik untuk meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal adalah dengan melakukan sedekah dan amal jariah atas nama mereka Amal jariah adalah tindakan yang terus memberikan manfaat setelah seseorang meninggal dunia Misalnya, membangun sumur air, memberikan atau membuat jalan umum, mendirikan lembaga pendidikan, atau menyumbangkan kitab suci Al-Quran Dengan melakukan amal jariah atas nama orang tua, kita dapat berharap agar mereka mendapatkan kebaikan dan pahala dari amal baik tersebut Dan diharapkan bahwa ini juga menjadi bentuk permohonan maaf kita kepada mereka yang telah meninggal dunia Menyedekahkan pahala pada orang tua yang sudah wafat dan masih hidup, dalam Islam hukumnya diperbolehkan dan pahalanya sampai kepada mereka Penjelasan ini diterangkan oleh Syaih Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa Ibnu Umar telah berkata sebagai berikut yang artinya Tidak ada masalah bagi kalian jika hendak bersedekah karena Allah dengan sedekah sunah untuk membagikan pahala sedekah tersebut pada kedua orang tuanya jika keduanya muslim Maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan dia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala kedua orang tuanya Ziarah kubur Ketiga, ziarah kubur Seorang anak yang orang tuanya telah wafat, kemudian ingin meminta maaf kepada keduanya, bisa melakukan ziarah kekuburan keduanya Dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut yang artinya Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sekali setiap Jumat, miscaya Allah hapus dosanya Ia pun dinilai sebagai anak berbakti kepada orang tuanya Keempat, meningkatkan kebaikan dan ibadah Salah satu cara paling efektif untuk memohon maaf kepada orang tua yang telah meninggal adalah dengan meningkatkan kebaikan dan ibadah kita Melalui amalan-amalan yang diperintahkan dalam Islam, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya Kita dapat memperbaiki hubungan spiritual kita dengan Allah SWT dan pada gilirannya, membantu memohon maaf kepada orang tua kita Dengan menjadi pribadi yang lebih baik, kita juga menghormati jasa-jasa mereka dan memuliakan nama baiknya Semoga ulasan ini bermanfaat serta jadi berkah buat kita semua Amin amin, ya robbal alamin Idinas sirotol mustaqim Wabilahi taufiq wal hidayah warido wal inayah Suma salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suma salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh